Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Sahabat dan Belajar Pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama belajar tentang seri Google Workspace Kali ini kita mulai dengan seri nomor 1 Dengan judul Bekerja Secara offline dengan Google Office Seperti kita ketahui bahwa Google itu seperti halnya Microsoft Dimana Microsoft itu mempunyai Office yaitu Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Excel dan lain sebagainya Nah Google itu juga punya untuk aplikasi-aplikasi seperti itu yaitu untuk mengolah kata, mengolah data maupun untuk membuat paparan Namun namanya itu berbeda Kalau di Microsoft pengolah kata itu namanya Word, tapi kalau di Google namanya Google Doc Kalau di Microsoft untuk pengolah data namanya Microsoft Excel, tapi kalau di Google namanya Google Sheet Untuk PowerPoint di Microsoft, kalau di Google namanya Google Slide Nah ini akan kita pelajari bagaimana menggunakan Office menggunakan Google Workspace Untuk membuka Google Workspace itu kita cukup menggunakan browser Jadi tidak perlu kita install secara desktop Namun masalahnya apakah kita bisa bekerja secara offline Menggunakan browser, menggunakan Google Workspace Ternyata bisa Jadi tidak harus terkoneksi dengan internet ketika kita mengetik menggunakan Google Doc Atau mengolah data menggunakan Google Sheet Atau membuat paparan dengan Google Slide Nah bagaimana caranya, mari kita belajar bersama-sama Kita buka dulu browser kita Bagaimana cara membuka Google Drive Kita arahkan kursor ke pojok kanan atas Ada kotak titik-titik sebanyak 9 Ini adalah menu untuk membuka berbagai macam aplikasi di Google Workspace Kemudian klik Drive Maka Google Drive kita akan terbuka Nah di dalam Google Drive ini kita bisa membuat dokumen Bisa membuat Mengolah kata dengan Google Sheet Dan lain sebagainya Termasuk membuat paparan dengan membuat Google Slide Nah bagaimana caranya Tinggal kita klik saja baru Misalkan kita akan membuat Google Dokumen Ini semacam Word kalau di Microsoft Klik saja Maka akan terbuka Google Dokumen Tinggal kita ketik judulnya Setelah itu kita ketik seperti biasa Seperti kita mengetik di Microsoft Word Maka judulnya adalah Laporan misalkan judulnya Laporan Nah ini misalkan ya Terus kita ketik seperti biasa Misalkan bab 1 Nah masalahnya Apakah ini bisa kita mengerjakan Google Dokumen Bila tidak ada koneksi internet Ya Kalau pun bisa bagaimana caranya Nah kita masuk lagi ke Google Drive Nah bagaimana caranya Supaya kita bisa bekerja secara offline Caranya klik pengaturan Atau setelan Kemudian klik setelan Nah disini ada Kata offline Nah offline ya Ini tinggal kita centang saja Maka nanti kita akan bisa bekerja secara offline Klik saja Nah kemudian klik Selesai Nah berikutnya kita install dulu Google Drive di desktop kita Caranya klik setelan Kemudian klik dapatkan drive untuk desktop Nah bagaimana caranya Tinggal kita klik saja Dapatkan drive untuk desktop Nah maka Muncul di tab baru ya Nanti akan diarahkan bagaimana cara mengunduh Google Drive untuk desktop Nah Disini ada Download and install Google Drive for desktop Klik saja Nah disini ada download for Windows Kemudian download for Mac Nah kalau kita laptop kita Windows Maka klik saja download for Windows Nah cara install seperti install biasa Nanti kalau kita download Nanti setelah download kita install Nanti setelah kita install Maka otomatis akan terbuka drive khusus ya Yaitu drive G Yang disalamnya adalah Terdapat file-file Google Drive Nah berhubung saya sudah mendownload Saya tidak akan mendownload lagi ya Nanti Membaca Sahabat sekalian tinggal Mendownload saja Nanti caranya gampang Seperti kita menginstall aplikasi-aplikasi Seperti biasa tinggal nanti Next Snack maka nanti akan Seperti ini hasilnya Nah seperti ini ya Ini ada drive G Nanti apakah yang muncul drive G Atau drive I Nanti ada gantung drive yang sudah ada Tapi sebelumnya kita misalkan punya Drive C, D, E, F G Misalkan maka nanti akan muncul drive I Nah ini kebetulan Saya hanya punya C, D, E Muncul drive G Saya klik saja Drive G Nah disini muncul my drive dan share drive Disinilah kita bisa bekerja secara offline Tetapi dengan catatan Tadi sudah kita setting Oke setelah kita melakukan setelan agar kita bisa bekerja di Google Drive secara offline Sekarang kita coba Kita matikan dulu koneksi internetnya Perhatikan di sebelah Di bawah ini ada koneksi internet yang masih hidup Ini saya matikan dulu Saya Disconnect dulu Nah perhatikan ini sudah Mati Nah sekarang kita coba bekerja secara offline Untuk bekerja secara offline ini bisa kita mulai dari browser Atau dari folder Google Drive ya Disini ada drive G Perhatikan ya Ini disini ada drive G Kita klik Ada dua drive itu my drive sama share drive Ini bisa kita buka Misalkan my drive Kita misalkan mau membuka file grafik Kita perhatikan Nah ternyata file bisa kita buka Itu berarti kita bisa bekerja secara offline Nah disamping melalui folder drive Yang ada di desktop Kita juga bisa memulai dengan drive yang ada di browser Misalkan kita mau membuka file grafik disini ya Kita buka file grafik Nah ternyata ini juga bisa kita buka Walaupun tanpa ada koneksi internet Oke sampai disini Mudah-mudahan bermanfaat Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax